Jadi aku mau ngejelasin dikit cara bikin gaun yang ngembang bawahnya tanpa petticoat. Jadi kita bisa pake bahan ini namanya krinolin atau sebutan lainnya itu organza kaca. Dia tuh sebenernya sama kayak organza yang biasa, jadi dia tuh sama-sama transparan. Cuman bedanya kalau bahan organza kaca ini dia jauh lebih structured dan lebih kaku. Kalau kita jadiin ini sebagai pelapis, gaun kita bakal jadi jauh lebih ngembang. Ini salah satu contoh kalau kita pake dia sebagai pengembang di bawah gaun kita. Ini buat contoh kalau kita pake satu layar. Cuman kalau kita pengen dia jauh lebih ngembang lagi kita bisa pake ini jadi dua layar. Terima kasih telah menonton! Bagian terpenting lainnya kita bisa pake yura atau kerang ini untuk di bagian kakian si krinolin ini supaya dia ngembangnya itu lebih bagus ujung-ujungnya buat finishing. Nanti tinggal dijahit jadi satu sama rukatnya. Untuk bagian yura tadi yang udah kita jarumin, setelah itu kan kita jahit. Dijahit jadi satu bareng sama si brukat, tileg, organza kaca yang ditambah sama si yura tadi. Jadi yura tadi ini efeknya untuk ngasih ujung bawahnya ini finishingnya bisa ngembang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!